Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan panen jagung di lahan seluas 215 hektare di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Bantuan pemerintah yang selama ini diberikan kepada petani seluruh Indonesia telah berhasil meningkatkan produksi jagung dalam negeri. Dengan peningkatan produksi tersebut, Amran menyebut pihaknya telah berhasil menekan impor jagung sebesar 3,5 juta ton per tahun atau senilai 10 triliun. Di kesempatan tersebut, Amran memuji petani jagung Gorontalo yang produksinya mencapai 1,5 juta ton di tahun 2018. Bahkan peningkatan produksi tersebut mendorong Provinsi Gorontalo menjadi negara pengekspor jagung ke Filipina dan negara Asia lainnya. Terima kasih kepada petani seluruh Indonesia yang terpenting, dulu awal pemerintahan Jokowi JK kita impor jagung 3,5 juta ton. Hari ini, 2017 tidak ada impor lagi. 2018 juga kita sudah ekspor di 187 kelam, memang ada impor 100 juta ton. Tapi yang terpenting, kita sudah menyentok impor 3,5 juta ton setara 10 triliun. Dan kalau 3 tahun berturut-turut berarti 30 triliun. Bahkan dalam waktu dekat kita akan ekspor lagi. Hari ini, kita pandang bersama luasnya 1.600 sektan di lahan ini. Dan produksi Gorontalo naik dulu 900 ribu ton menjadi 1,5 juta ton. Sekarang sudah ekspor ke Filipina. Jadi jagung, kita orang burung terus berlaku jatuh. Dan di 6 tahun. Begitu Pak Jokowi jadi presiden. Pertanyaan jatuh yang dihantikan mulai dari 7,5 waktu, karena jatuh yang ditendir lagi. Pertanyaan ke 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 Pertanyaan. Dulu jagungnya 1,8.000. Sebenarnya jaman, gairan Pak Jokowi. Tapi dengan jaman nyata Jokowi, dan itu SKRES menjadi Pak Menteri. Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanyaan membuat 1 SKRES yang sangat mengembirakan kami seluruh Indonesia. Harga jagung tidak boleh di bawah 3.160. Kalau di bawah itu bulog yang maju. Nah itu menggairakan petanyaan. Bahkan sekarang 5.000 per kilo. Jadi tepat waktu, jagungnya datang, duitnya berkualitas, hand tractornya diri dikasih, Al-Sintannya, bahkan kita membuat satu inovasi yang baru dan disetujui oleh Pak Menteri. Al-Sintannya itu kita tidak bagi-bagi ke Pertanyaan. Cukup kita kelola oleh Brigari Al-Sintan dan itu kita pinjamkan. Para petani hanya menyewa, hanya membayar BBM sama operator. Yang lainnya kita pembayar semuanya. Kalau dulu mereka bayar sampai 2 juta setengah Peker, Sekarang saya mencapai 7.000 per kilo. Kepecat, kepecat, kepecat. Karena masalah impor itu saya kira di negara manapun pasti ada impor ya. Itu harus ditakui. Negara Indonesia pun harus ada impor. Tapi impornya itu kan ada batasannya. Selama kita masih di waspukusnya juga berarti kita masih banyak. Saya melihat sendiri bahwa menangkutkan masalah jagung ini, kita berikan aposiasi kepada pemerintah dan kita berikan sangat. Karena ternyata kita itu punya sebuah sempadan jagung ya. Kita lihat sendiri, apalagi untuk tahun ini kita bisa apa itu untuk produksi pertama ini. Pemerintah Indonesia berdasarkan data itu lebih 1 juta, 1,2 juta ton. Beberksi panen jagung pertama ini. Jadi pergantian bisa 4 juta ton. Tapi kan kita sempadan kebadan. Karena itu saya menghargai kita dan juga Menteri Pertanian dan para penur, bupati. Kita jangan mengabaikan kerja keras Presiden Jokowi, Menteri Pertanian, para gubernur, dan apalagi kita mengabaikan kerja keras para petani. Dengan mengeluarkan suatu status bad man, merugikan para petani, merugikan para kerja keras pemerintah. Itu tidak boleh apalagi pemerintah sendiri yang mengeritik itu. Karena itu saya janganlah pemerintah dengan pemerintah saling mengeritik. Jadi seharusnya kita itu sama-sama turunlah ke lapangan melihat seperti saya sendiri. Wakil Kutua Komisi 4 DPR ini bersama Pak Menteri datang ke sini, lihat begitu hijau, royo-royo, jagung, tumbuk, ada kuningnya juga kuning. Luar biasa ya. Jadi kita harus bangga Indonesia dengan pemerintahan Jokowi, apalagi Menteri kita ini, ke kampung saya aja sudah 9 kali. Artinya secara penyelamatan Bapak tidak sedih dengan adanya impor. Ya kalau impor itu, itu hanya mengisi suatu yang langkah sedikit. Kalau saya tidak dengar, itu saja 30 ribu ton. Kecil sekali itu dibawa. Ya sebab impor kita sebut 3,5 juta ton. Bayangin aja. Jadi itu sebetulnya tidak usah dipermasalahkan. Kenapa kita tidak masalahkan yang kita ekspor berapa, Pak? Juta ton? Kok ini nggak dibicarakan? Soalnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga dengan produksi para petang ini ya. Bila sekarang harga masih lumayan. Yang kemarin 4,500. Artinya memang Pak Buda sendiri menjamin ya? Iya, Alhamdulillah.